Terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu hadir bersama saya, terima kasih Saya sering kali mendapatkan SMS dari Indonesia membutuhkan job suami istri Kalau suami saya tidak satu rumah sama saya Atau saya tidak bekerja dengan suami saya, saya tidak mau berangkat misi ini Oke, ini bagus Tapi apakah ada orang yang mau bekerja dengan satu keluarga Kecuali kamu sudah mengenali majikan tersebut Jadi kalau di Hong Kong itu, satu perusahaan itu tidak mengizinkan suami istri di satu perusahaan Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu ya Tapi yang saya tahu di Hong Kong ini akan menghindari Jika terjadi masalah dengan istrinya, nanti suaminya ikut-ikut campur Atau bahkan cicik bareng, berhenti bareng Karena bagaimanapun hubungan suami istri lebih penting dibandingkan dengan perusahaan Mereka berpikirnya seperti itu Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia yang membutuhkan job suami istri Itu jauh dari kata mungkin Kecuali nih istrimu sudah bekerja duluan, sudah lama Terus dia pingin atau majikannya membutuhkan pekerja lagi-lagi Kaliannya bisa masuk, tapi kalau kamu masih di awal sembarang gak iso minta job suami istri Sebaiknya pertanyaan itu kalian simpan untuk diri kalian sendiri Karena saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ada Jadi sekali lagi, itu bisa dibilang gak ada Job cowok itu bisa dibilang 95% itu gak ada mbak Kalaupun ada itu cuma 5% saja Jadi kalau kalian masih bilang, oh ada kok miss temanku bilang ada Yaudah gak apa-apa, ikutin temanmu Tapi jangan nangis kalau sampai kalian ditipu Jangan merengek-merengek kalau kalian sudah ditipu oleh teman-teman kalian Karena banyak sekali berita penipuan-penipuan job cowok itu masih ada aja Yang terperangkap Masih ada saja orang-orang yang mau Yang masih percaya bahwa job cowok itu ada Apakah job itu totalitas? Gak ada Gak ada Tapi cuma 5% Dan saat 5% itu apakah dipromosikan di media sosial? Jadi ini pertanyaan saya Kenapa kalian gak ngeh banget, gak bangun banget Saat saya bilang job cowok itu cuma ada 5% Saya gak bilang gak ada, ada 5% Yang 95% itu menipu Yang 5% ini memang benar-benar ada Tapi disembunyikan mbak Berapa kali saya bilang Itu gak akan dipublikkan Kalaupun ada tidak akan pernah dipublikasikan oleh agent manapun Jadi kalau ada agent mempublikasikan butuh 5-10 Itu pasti diserang oleh banyak orang Diserang untuk daftar Saya itu pernah sekali aja Sekali aja Butuh job cowok jaga orang tua Saya taruh di media sosial Yang daftar ribuan Yang daftar itu ribuan Sementara saya cuma butuh satu Ini adalah hantaman buat saya Teguran buat saya Saya gak berani lagi Memberikan harapan-harapan itu Sementara yang dipilih cuma satu Jobnya cuma satu Saya taruh di media sosial Sekarang kalau saya ada job cowok Saya mendingan nanya nih Anak buahnya Koko Thomas Duk kamu punya suamimu bagus gak Kalau suamimu bagus boleh gak Bawaan kesini Gak usah pakai biaya masuk PT Duk kamu punya adik gak Aku butuh job ini Jadi saya gak berani mempublikasikan Kecuali saya mencari super lokal Yang sudah punya KTP Hongkong Punya SIM Hongkong Itu saya Saya biasanya publikasikan Karena sangat sulit sekali Nah dari situlah teman-teman Saya selalu mengharapkan Bahwa kewaspadaan kalian Tentang job cowok Kewaspadaan kalian Tentang job cowok Di kebun lah Di material lah Di bangunan lah Di itu Bahkan Salah satu staff agent Saya gak tau staff agent Atau calo Itu mempromosikannya Dan mengatakan Kalau dia itu staffnya agent Staffnya agent gak akan berani Promo kayak gitu Itu karena agentnya Mungkin gak bisa bahasa Indonesia Makanya Masih aman-aman saja Jadi buat teman-teman Jangan mudah percaya Jangan mudah terkesima Dan jangan mudah Ikut-ikut Grup yukan Berapa banyak Khusus job cowok Yang sudah Melari sana Melari sini Sudah kemana-mana Kenapa kalian masih Tidak waspada Dengan job cowok yang ada Kenapa kalian Tidak berhati-hati Dengan adanya job cowok Kalau sudah ketipu Kalian nyarinya sama saya Kan payah Otomatis kan saya kecewa Waktu saya kasih tau Gak ada yang mendengarkan Waktu saya memberi himbong Tidak ada yang peduli Dengan apa yang saya katakan Tidak ada yang mau tau Tentang apa yang saya beritahukan Bahkan Ada yang sebagian Meledekin Bahkan Ngetawain saya Murungono Mengecang kemana Yuniu Kanok guna nih muspro Ya saya Saya berpikir bahwa Ya ini adalah Keadaan nyata Yang ada di hongkong mbak Saya tidak tau dengan Negara-negara lain Di makau apakah ada Ada Tapi berapa banyak orang Yang sudah ketipu Berapa banyak orang Yang sudah tertipu Di job makau Ayo Yang kalian Aposisi ada di makau Dan sudah tertipu Bersuara dong Bersuara dong Ya job hongkong juga harus Bersuara dong Jadi kalau kalian Tidak bersuara Kalian membantu Para sendikat ini Untuk Diam Ya gak masalah Kalau kalian malu Karena aib Karena apa Ya udah gak apa-apa Korban selanjutnya Pasti saudaramu sendiri Kok suatu saat Suatu saat Akan temenmu sendiri Kok yang kena Jadi Saya akan terus Memberikan informasi Bahwa job cowok itu Hanya 5% Dan 5% itu Apakah kamu yang akan terpilih Itu hanya kamu yang tau Jika memang ada job cowok Itu gak perlu bayar Jika kalau bayar Itu harus dicurigai Bisa difahami Sampai disini mbak Jika kalian Diberikan job cowok Kalian boleh dong curiga Tanya alamatnya Di mana Tanya detailnya Kalau memang ada Tanyakan yang calon Itu rumah nyaman Jangan asal transfer Jika memang benar Tanyakan Kalian sebelum Menyerahkan uang itu Tanyakan sama Pak kepala desanya Kalau dia sudah marah-marah Kalau dia tidak Tidak mau Berarti itu memang Job palsu Jadi kalau saya nih Ada job beneran Yaudah Tanda tangan sama Pak ART Pak RW Kepala desa Menyatakan bahwa Job itu ada Jadi seandainya Ada apapun Kalian menuntut Itu bisa Bisa dituntut Karena ada saksi-saksi Yang memberatkan Jadi Kalau cuma Abah-abah di media sosial Sebaiknya Jangan dipercaya Tentang Job cowok tersebut Saudara sendiri Bisa bohong Apalagi orang yang Di media sosial Sekali lagi Saudara sendiri Bisa bohong Apalagi Di sosial media Lebih berhati-hati Dalam Menyikapi Apapun itu Namanya Lebih berhati-hati Dalam memberikan Informasi Apapun itu Jadi buat teman-teman Tetap semangat Lakukan yang terbaik Job cowok Apakah ada di Hongkong Ada Cuma 5% 95% Adalah Modus Di Makau Berapa persen Miss Yuni Ya bisa bilang 50-50 lah Karena saya memang Tidak ada di situ ya Karena yang saya dengar 50 Tapi yang tertipu Juga 50 Atau lebih besar lagi Atau lebih banyak lagi Orang yang tertipu Di Makau sana Ya saya minta Mungkin yang ada di Makau Boleh speak up Tentang Penipuan-penipuan Yang ada di Makau Jika kalian mengetahuinya Agar Bukan menjadi Rahasia Dimana Teman-teman Menjadi takut Untuk speak up Jadi jika memang Kalian tertipu Ada bukti Autentik Bukti Autentik Ada bukti Nyata Kalian boleh Menyampaikan pada saya Dan saya minta maaf Karena kebanyaknya Telepon masuk Kadang-kadang nih Miss Juni sendiri Tidak bisa Membaca SMS kalian Satu per satu Jadi tidak bisa Saya itu membaca Satu per satu Kasus kalian Jadi Kalau kalian tidak keberatan Kalian boleh datang Ke studio saya Dan jika kalian Butuh informasi Atau Butuh melacak Oh itu melacak Kayak penggaik Kayak pelancing Kayak anjing pelaca Miss no Bukan maksud saya Ya Semampunya saya loh Dan sekali lagi Saya cuma ingin Sampaikan bahwa Jangan terlalu Memberikan pengharapan Penuh pada saya Jangan terlalu Berharap pada saya Kalian harus cari Jalan lain Seperti mbak yang ada Di rumah sakit Kemarin mengatakan Bahwa Miss Juni Miss Juni ini Hanya bumper terakhir Buat kalian Jadi Kalau kalian merasa Bahwa di luar sana Masih ada Gap-gap Ada Ada orang yang Mau membantu kalian Lebih baik kalian Di luar sana Karena di Miss Juni sendiri Belum tentu kalian gak dibentak Dan tidak dimarahin loh Jadi Kalau kalian mencari Pembenaran di tempat Miss Juni itu Kalian tidak akan Pernah mendapatkan Jadi ini informasi Buat kalian yang membutuhkan Job suami istri Di waktu yang bersamaan Itu bisa dibilang 98% Itu tidak mungkin Yang 2% itu adalah Keajaib Tuhan Jadi Karena job suami istri Apalagi satu rumah Apalagi satu perusahaan Itu sangat sulit sekali ya Jadi jangan terlalu Berlebihan Berharapnya ya mbak ya Itu aja dari saya Dan Tetap semangat Buat teman-teman yang lain Job cowok Selalu dibutuhkan Job cowok Selalu diharapkan Tapi bukan berarti Kita akan masuk Dalam perangkap Perangkap orang-orang Yang ingin mempermainkan Job cowok Dan itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhlu hidup bahagia Dan Terima kasih Sampai jumpa